Desa atau perkampungan hampir dapat kita jumpai dimana saja seperti di gunung, bukit, bahkan di pinggir pantai Tapi tahukah kalian, ternyata ada juga loh desa yang dibangun di atas permukaan air Ditambah pemandangan yang indah tak kalah menarik dengan desa pada umumnya Penasaran ada dimana saja? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman Berikut beberapa desa terapung yang unik dan menarik yang ada di dunia versi cerita dunia Desa Uros di Peru Desa ini dihuni oleh suku Uru atau Uros Suku Uros diperkirakan telah mendiami Danau Titicaca selama ratusan tahun Desa terapung ini dibangun dengan jerami kering yang membentuk seperti pulau-pulau kecil Konon katanya, mereka terbaksa tinggal di pulau-pulau terapung tersebut Karena tergusur oleh suku Inca yang melakukan ekspansi besar-besaran ke tanah mereka Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat pulau terapung dan tinggal di tengah Danau Titicaca Suku Uros memiliki populasi mencapai 4.600 orang Dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan dan para perempuannya Membuat kerajinan tangan yang terbuat dari jerami Untuk kemudian dijual kepada turis Jerami yang mereka temukan di sekitar Danau ini digunakan untuk membangun rumah hingga perabotan lainnya Meskipun bahan pembuatannya sederhana, ternyata fasilitasnya cukup lengkap Ada rumah untuk setiap keluarga, sekolah, stasiun radio Dan bahkan membuat perahu untuk menyebrang dan beraktifitas mencari ikan Koh Panye di Thailand Koh Panye awalnya adalah sebuah desa sebagai rumah bagi nelayan Indonesia Dan sekarang di pulau ini terdapat pasar, sekolah, masjid, hingga lapangan sepak bola Menurut cerita rakyat setempat, desa terapung Koh Panye Ditemukan oleh tiga orang nelayan keturunan Jawa pada 200 tahun yang lalu Mereka melakukan perjalanan untuk mencari ikan Hingga akhirnya menemukan lokasi strategis untuk bermukim Koh Panye juga dikenal sebagai kampung Jawa Dengan mayoritas, masyarakatnya beragama Islam Saat ini ada sekitar 400 kepala keluarga dan total penduduk sekitar 1.680 orang Yang diantaranya masih ada keturunan Muslim Jawa Desa dengan mayoritas sebagai nelayan ini dulu hanya mengandalkan dari perikanan sebagai sumber mata pencaharian Kini terbantu dengan berkembangnya pariwisata di sana Meski letaknya terapung di laut dan di bawah bukit kapur, Koh Panye sangat populer bagi para turis Halong Bay di Vietnam Desa ini mirip dengan Koh Panye di Thailand Lokasinya berada di atas teluk halong yang dikelilingi tebing-tebing kapur yang megah dan menakjubkan Halong dapat diartikan naga yang turun Masyarakat Vietnam percaya dulunya sekitar 500 tahun lalu Teluk halong ini dilindungi oleh naga yang turun dari langit Desa terapung Halobai memiliki lebih dari 1960 pulau besar Dan beberapa pulau kecil yang membentuk gumpalan batuan kapur putih yang indah Kini di kawasan tersebut terdapat desa terapung yang dihuni sekitar 4.000 orang Mereka tinggal di 4 desa dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan dan beternak ikan Bahkan pada tahun 1994, UNESCO telah menetapkan kawasan Halong Bay sebagai salah satu situs warisan dunia Kemudian pada tahun 2012, tuluk tersebut masuk dalam 7 keajaiban dunia versi New Seven Waters Foundation Desa Genfi, Republik Benin Desa ini berada di Republik Benin, Afrika Barat di atas Danau Nekwe Yang menjadi desa terapung terbesar di Afrika Genfi memiliki populasi sekitar 20.000 jiwa Desa ini sangat populer di kalangan para turis Menurut cerita rakyat setempat bahwa dulunya orang-orang Tovino menetap di desa ini sekitar abad ke-16 Dan memutuskan untuk membangun desa di atas danau untuk melarikan diri dari perbudakan Diketahui desa ini kira-kira sudah berdiri sejak 500 tahun yang lalu Bangunan di desa Genfi dibangun di atas rumah panggung kayu dengan jarak beberapa meter di atas air Tak hanya rumah, di desa ini juga terdapat toko, restoran, sekolah, dan pasta terapung di mana para wanita menjual dagangannya Mayoritas masyarakat di desa Genfi menggantungkan hidupnya sebagai nelayan dan budidaya ikan Ton Lesop di Kamboja Ton Lesop merupakan kawasan danau air tawar terbesar di Asia Tenggara yang terletak di negara Kamboja Danau ini juga merupakan habitat dari keanekaragaman hayati yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai biosfer pada tahun 1997 Terdapat setidaknya ada 170 rumah di desa terapung ini Sebagian besar dari orang-orang yang tinggal di desa terapung ini adalah imigran dari Vietnam Yang telah tinggal di Kamboja sejak 3 hingga 4 generasi Meskipun banyak dari mereka yang lahir dan besar di Kamboja Tetapi tidak semua orang memiliki identitas resmi yang membuktikan kewarganegaraan mereka Sehingga sulit untuk menemukan pekerjaan dan akses pendidikan Sehingga satu-satunya cara untuk bertahan hidup bagi mereka adalah dengan memancing di perairan danau Ton Lesop Rumah-rumah di desa ini terbuat dari bambu yang berlabuh di dasar danau Meskipun terlihat seperti pemukiman nomaden Ternyata di desa ini telah berdiri sekolah, rumah sakit, gereja, biara, restoran, toko kelontong, bengkel perahu, kantor polisi, dan lain sebagainya Satu-satunya mode transportasi di Ton Lesop adalah perahu Dimana hampir semua warganya bekerja sebagai nelayan Diasan di Filipina Masih di kawasan Asia Tenggara, tepatnya di Denggara Filipina Desa terapung Diasan juga dikenal sebagai Little Finals of Surigao City Desa ini memiliki populasi sekitar 1.800 orang yang menghuni desa terapung ini Desa ini juga terkenal sebagai desa nelayan dengan rumah panggung kayu yang terapung di atas air Hampir setiap anggota masyarakat di kawasan ini Bekerja sebagai nelayan serta peternak kepiting dan lobster Dengan dikelilingi hutan bakau yang hijau makin menambah asri dan indah desa ini Juga terdapat rumbu karang dan berbagai jenis ikan yang bisa kamu temukan di sini Nah, itulah beberapa desa terapung yang unik dan menarik yang ada di dunia Yang mungkin sebagian dari kita, mereka, kalian, kamu, dan saya yang belum mengetahuinya Tertarik mengunjunginya? Jika ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya